Assasin's Creed Fahala Assasin's Creed Fahala merupakan salah satu game yang paling gamer nantikan di tahun 2020 ini Yang juga merupakan seri ke-11 dari seri utama franchise Assasin's Creed besutan Ubisoft Montreal Gue Yusuf dari Gimindo, media gaming digital yang suka bikin giveaway Pada video kali ini akan membahas 15 fakta menarik yang ada untuk game Assasin's Creed terbaru yang akan hadir di penghujung tahun ini Sebelumnya pastikan juga kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus mendapatkan informasi game terbaru dari Gimindo Assasin's Creed Fahala merupakan seri ke-11 setelah Assasin's Creed Odyssey pada tahun 2018 kemarin Dimana proses developmentnya memakan waktu 2 tahun setengah Kali ini Assasin's Creed Fahala dikerjakan oleh tim yang sama yang sebelumnya menangani Assassin's Creed Origin Yang dianggap merupakan salah satu seri Assassin's Creed terbaik dari sisi story-nya Dengan dibawah arahan Asraf Ismail, game Assassin's Creed Fahala ini diharapkan bisa mengembalikan kejayaan seri Assassin's Creed kembali Menggunakan engine Ubisoft yaitu Anfield Next 2.0 Yang merupakan engine yang sudah digunakan sejak 2014 atau dari seri Assassin's Creed Unity Sampai game Battle Royale yang terbaru yaitu Hyperscape Assassin's Creed Fahala masih bisa menampilkan grafik yang memukau Dan tentunya juga sudah dipersiapkan untuk menampilkan kualitas maksimal pada konsol next gen Assassin's Creed Fahala mengambil setting era Viking di tahun 873 Masehi Menempatkan game ini pada timeline setelah Assassin's Creed Origin Assassin's Creed Fahala terlihat lebih dark dibandingkan seri Assassin's Creed sebelumnya Bahkan dari gameplay yang ada pada Ubisoft World kemarin Terlihat Assassin's Creed Fahala akan jauh lebih gore dibandingkan seri sebelumnya Kecuali dilakukan tone down untuk seri finalnya nanti Storynya sendiri mengambil masa dimana bangsa Viking saling berperang Sehingga harus meninggalkan Norwegia dan mencari wilayah baru untuk bertahan hidup Sampai akhirnya mencapai kerajaan Anglo-Sakson di Inggris Karakter utama dalam game Assassin's Creed Fahala bernama Elvior Seorang Viking yang membawa klannya ke Inggris Karakter Elvior sendiri ini bisa kalian mainkan sebagai karakter pria maupun wanita Dimana keduanya memiliki jalan cerita yang sama Elvior nantinya akan menemukan dan bergabung dengan kelompok The Hidden Ones Yang akan melawan kelompok The Order Of Ancients Atau yang kedepannya akan disebut Templar Dunia di dalam game ini meliputi wilayah-wilayah kota besar Seperti Winchester, London, dan York Serta ada juga beberapa wilayah Norwegia pada awal-awal cerita Untuk itu, map yang digunakan dalam game ini setidaknya memiliki luas sekitar 100 mil Atau 160 km Yang tentunya jauh lebih luas dibandingkan map dari Assassin's Creed Odyssey Yang hanya 90 mil atau sekitar 145 km Elvior sendiri akan memiliki kostumisasi yang cukup detail Mulai dari rambut, warpaint, pakaian, armor, dan tatul Sedangkan untuk variasi senjata dari Assassin's Creed Vahala Mendapatkan banyak tambahan dibandingkan seri sebelumnya Tentunya dengan adanya beberapa tambahan senjata yang berasal dari bangsa Viking Dan juga Inggris seperti Files dan Great Sword Selain itu, kalian juga memiliki kemampuan untuk memegang dua senjata utama secara bersamaan Yang dapat divariasikan sesuai kebutuhan kalian Finishing moves dari seri Assassin's Creed memang dirasakan mulai sedikit di tone down Terutama di seri Assassin's Creed Odyssey Walaupun masih memiliki rating SREB matter only Namun di seri Assassin's Creed Vahala ini Kita melihat beberapa finishing moves yang terlihat lebih gore dibandingkan seri sebelumnya Menggantikan Eagle Vision yang digunakan untuk memantau musuh Assassin's Creed Vahala menggunakan metode yang sama namun diberi nama Odinsight Dan menggunakan gagak bernama Sainin yang berarti Insight apabila ditetamakan dalam bahasa Inggris Selain itu, untuk menggantikan conquest battle yang ada pada Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Vahala menghadirkan mode Assault Dimana digunakan untuk merebut benteng musuh Dan juga mode Ride Dimana untuk merampok di bagian settlement-settlement lawan Dalam mode ini, Evior harus merekut anggota yang akan membantu dalam penyerangan Berbeda dengan seri-seri sebelumnya Dalam Assassin's Creed Vahala ini, fokus utama lebih diarahkan untuk membangun pemukiman Sehingga dalam game ini kalian bisa membangun bangunan baru dan mengatur pemukiman agar berjalan dengan baik Dan misi dalam game kali ini sangat berbohongan dengan kegiatan pada pemukiman yang kalian akan bangun Berbeda dengan seri Assassin's Creed sebelumnya Vahala akan menyertakan beberapa aktivitas seperti memancing, berbulu, lomba minum, main dadu, bahkan sampai lomba saling mengejek Pada era modernnya, Assassin's Creed Vahala masih mengikuti story dari Layla Hassan Yang merupakan anggota dari Assassin's Brotherhood dan mantan pegawai dari Abstargo Industries Trailer pertama dari game ini muncul pada April 2020 Namun sebelum itu, Assassin's Creed Vahala sudah menjadi salah satu easter egg dalam game Division 2 Yang hadir pada tahun 2019 Sebagai salah satu game Ubisoft yang dipersiapkan untuk konsol next-gen Assassin's Creed Vahala akhirnya dijadwalkan rilis pada tanggal 17 November 2020 Untuk platform PS4, Xbox One, PC Windows, dan Google Stadia Sedangkan untuk PS5 dan Xbox Series X, dirancanakan akan dirilis pada awal tahun 2021 Dan mengikuti langkah dari seri Berpang 2077, Ubisoft menjanjikan bahwa untuk user yang membeli game ini di PS4 ataupun Xbox One Tidak perlu membeli ulang game ini kembali pada saat mengupgrade konsolnya ke konsol next-gen Itulah 15 fakta menarik yang kami temukan untuk game Assassin's Creed yang paling ditunggu di tahun 2020 ini Bagaimana menurut kalian? Apakah Assassin's Creed Vahala ini merupakan salah satu game Assassin's Creed yang dapat mengembalikan kejayaan dari seri Assassin's Creed ini? Tinggalkan komentar kalian dan jangan lupa klik like serta share video ini apabila kalian suka Subscribe dan nyalakan lonceng juga untuk terus mendapatkan info update dari Youtube Gimindo Serta kunjungi juga website Gimindo.com dan juga IG dari Gimindo.News Untuk mendapatkan update informasi game-game terbaru setiap harinya Sampai jumpa lagi and keep gaming! Terima kasih telah menonton!